Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bulan Ramadan tahun 2023 kembali begelar festival arekan sahur. Festival tersebut disambut antusias oleh ribuan masyarakat Tanjung Jabung Barat dan berlangsung sangat meriah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari masyarakat luar Tanjung Jabung Barat. Dalam festival arekan sahur ini bermacam-macam penampilan dan suara yang indah ditampilkan dari berbagai bunyi-bunyian yang ditabuh dengan apik. Seperti beduk, gamelan, gong dan trompet oleh peserta yang mewakili berbagai masjid dan perkumpulan kesenian tradisional yang ada di Tanjung Jabung Barat. Peserta dalam arakan sahur ini berlomba-lomba membawa maket dengan gerobak para peserta menghias maket beserta semenarik mungkin. Sebagian besar hiasan maket bernuansa melayu, religi, Ramadan islami, membentuk seperti perahu nelayan, untah, masjid, ka'bah, Al-Quran, dan lain sebagainya dan memainkan musid tradisi dalam pelaksanaannya. Gubernur Jambi Al-Haris yang secara resmi membuka kegiatan arekan sahur sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya sudah sejak dahulu kalah di Tanjung Barat sudah ada acara festival arekan sahur. Al-Haris mengaku bangga terhadap kreativitas anak muda yang luar biasa dan ini dari remaja masjid yang ada di kota Kuala Tunggal. Jambi Al-Haris mengaku bangga terhadap kreativitas dan kita marah memang anak muda kita seluruhnya positif remaja dengan segala macam kegiatan yang positif untuk remaja masjidnya. Jadi kami bangga seluruhnya terima kasih kepada kakak Tanjung Barat yang terus mengulang acara ini. Kemudahan ini menjadi momentum bagi anak muda kita kembali cinta Ramadan, kita musjid dan cinta dengan budaya ini. Sementara itu Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat berharap anak-anak muda dapat meneruskan kreasi festival arekan sahur yang ada di Tanjung Barat. Festival arekan sahur yang merupakan budaya lokal yang ada di Tanjung Barat ini diharapkan mampu menjadi contoh untuk daerah lain. Festival arekan sahur yang berharap anak-anak muda dapat meneruskan kakak Tanjung Barat. Festival arekan sahur tahun ini yang cukup impressive ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin dengan koreografi kemudian kreasi anak-anak muda kita yang luar biasa pada tahun ini. Dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi kreasi inovasi yang dilakukan oleh remaja masjid. Nah mudah-mudahan remaja masjid kita tumbuh kembang ya, potensi-potensinya bisa dimanfaatkan. Dan sehingga kita harapkan nanti anak-anak muda kita yang akan meneruskan kreasi ini, ya harapkan sahur ini menjadi budaya lokal ya, kekayaan lokal kita. Dan insya Allah mudah-mudahan jadi festival dari tingkat provinsi kita harapkan nanti. Mudah-mudahan ya apresiasi untuk penur ya, sehingga eventnya sudah tidak lagi menjadi kabupaten tapi event yang sifatnya provinsi dan bisa kita jual di dalam skala nasional. Festival arekan sahur digelar selama 4 kali dari minggu pertama hingga minggu keempat oleh Pemkap Tanjung Jabung Barat. Selama bulan Ramadan dengan hadiah tropi dan piala berkilir. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih telah menonton!